Oke, saya akan jelaskan cara setting ampere di las argon, las argon yang aluminium, bagaimana setting untuk amperenya atau parameternya untuk pengelasan di aluminium ya. Jadi, saya hanya menjelaskan untuk settingan pengelasan di aluminium, supaya menghasilkan pengelasan yang bagus, mengkilat putih dan tidak hitam ya, atau tangsen yang cepat habis ya. Nah, bagaimana settingannya? Mari kita pelajari ya, untuk settingan las argon aluminium atau lastik yang aluminium. Yang pertama, saya akan nyalakan untuk mesin lasnya. Saya sudah nyalakan untuk mesin lasnya. Untuk settingan yang pertama, di las argon aluminium, baik di mesin las yang multi pro ya, atau mesin las yang merk lain. Kali ini saya menggunakan mesin lasnya yang multi pro, yang tipe TIG 220AD GJBT. Oke, artinya mesin las ini bisa digunakan di las aluminium, karena ada AD ya, AC, DC ya. Oke, yang pertama, settingannya. posisinya harus di posisi yang AC ya, posisi AC, karena ini pengelasan di aluminium, harus menggunakan posisi yang AC, atau mesin lasnya menggunakan output yang AC-DC ya. Jadi, di sini AC-DC outputnya. Jika mesin lasnya bukan tipe yang AC-DC, maka tidak bisa digunakan untuk las yang aluminium ya. Yang kedua, settingan yang kedua adalah, posisi di 4T atau di 2T, atau yang otomatis atau yang manual. Jadi, pengelasan yang otomatis atau pengelasan yang manual. Ini selera dari masing-masing ya, karena ini berhubungan dengan tiktosnya di sini ya. Tiktosnya, jika otomatis, maka sekali pencet, nanti akan mengelas terus ya. Oke, yang kedua adalah settingan pada, ini kita yang pertama, ini adalah gas, gas untuk argonnya, atau gas argonnya. Yang kedua adalah, ini, start current. Start current itu dari start awal ketika kita memencet trigger ini ya. Ini start awalnya ya. Jadi, boleh digunakan atau boleh tidak digunakan ya. Yang kedua, yang ketiga ya, adalah second atau waktu, ini kita kosongin. Lanjut ke base current ya. Jadi, base current ini adalah ampere utama yang digunakan untuk mengelas aluminium atau las aluminium ya. Jadi, ini ampere utamanya ada di sini. Ini maksimal bisa sampai 200 ampere ya. Jadi, maksimal 200 ampere. Untuk ketebalan aluminium sekitar 5 mili atau di bawah 5 mili, kurang lebih ampere-nya ada di posisi 100 ya. 100 atau di bawah 100. Tergantung dari ketebalan dari aluminium-nya ya. Semakin tebal, maka ampere-nya semakin besar ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah, ini, hash atau frekuensi. Frekuensi itu artinya antara arus AC dan arus DC itu frekuensinya itu berapa persen ya. Biasanya untuk aluminium lebih bagus di 50 persen. 50 persen atau kurang dari 50 persen ya. Jika lebih dari 50 persen, ini biasanya yang kena itu adalah tangsen-nya ya. Tangsen dari las argon aluminium-nya ini, yang tasnya cepat habis atau bisa terbakar ya. Karena frekuensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Jadi, usahakan menggunakan 50 persen. Yang lebih penting lagi adalah AC balance ya. AC balance pada pengelasan las aluminium. Ini posisinya las balance ini harusnya di 50 persen ya. 50 persen atau lebih dari 50 persen ya. Kalau kurang dari 50 persen, ini kayaknya agak susah ya. AC balance itu artinya arus AC dan arus DC kelombangnya atau posisinya perpindahannya itu 50-50 ya, 50 persen. Jadi, keluar arus DC dalam waktu berapa detik. Keluar arus AC dalam waktu berapa detik. Nah, itu AC balance ya. Jadi, jika terlalu lama di arus AC-nya, maka nanti materialnya tidak apa namanya itu cair di luar ya. Tapi, di dalamnya tidak cair ya. Jadi, lapisan oksetnya cair, tapi di dalamnya cair ya. Jadi, harus di posisi 50 persen arus DC dan arus AC. Ini berhubungan dengan pengelasan di output ya. Pengelasan di outputnya ya. Jadi, arus DC dan arus AC-nya ya. Ini AC balance ini paling penting karena nanti berdampak pada apa namanya itu cleaning ya. Clean. Cleaning dari atau tingkat mengkilatnya dari aluminium ya. Jadi, harus di posisi yang 50 persen. Kalau di multi pro ya. Tapi, kalau di mesin last yang lain, kemungkinan sama. cuma penyebutan namanya berbeda ya. ada AC balance, ada namanya frekuensi atau cleaning control pada mesin last ya. Selanjutnya, ini tidak perlu karena nanti ini berhubungan dengan pulse ya. Ini ampere akhir. Ini juga berhubungan dengan pulse. Ampere akhir itu maksudnya ampere akhir ketika kita menggunakan push atau posisi di 4T ya. Sehingga di ampere akhir nanti ampere-nya kita bisa setting ya di sini. Jadi, ampere akhirnya tujuannya itu supaya mengecilkan ampere sehingga material yang kita last itu di ujungnya tidak cacat ya. Jadi, ada akhir ampere-nya. Ini gas akhir gas akhir pada pengelasan bisa di setting atau tidak itu tergantung dari welder-nya ya atau tergantung dari pemakai dari mesin last argon aluminium atau last argon. Terakhir adalah tungsten ya. Tungsten yang digunakan ya. Semakin besar ampere-nya maka tungsten yang digunakan diameternya akan semakin besar ya. saya contohkan ampere-nya di sini 145 maka tungsten yang digunakan adalah 3,2 ya. Kalau kurang dari 3,2 maka di sini akan terjadi warning ya. Warning karena tungsten-nya terlalu kecil. Jadi, minimal 3,2 minimal 2,4 maksimal 3,2 ini sudah settingan yang sangat presisi dengan sangat oke sekali ya. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk cara setting last argon yang aluminium jadi kurang lebih seperti itu. Yang paling utama di pengelasan aluminium adalah pengaturan frekuensi dan pengaturan AC balance ya. AC balance pada pengelasan ya. Jika salah dalam pengaturan maka akan menghasilkan pengelasan yang kurang bagus atau pengelasan yang hitam pada aluminium ya. Kita coba untuk mengelas di posisi yang aluminium ya. Kita lihat suaranya ya. Pengelasan aluminium pengelasan aluminium itu seperti itu ya bunyinya ya. bunyinya agak keras karena ada arus AC dan arus DC yang mengalir ke ujung tos ini. di ujung tos sehingga menghasilkan suara yang keras ya karena ada arus AC dan arus DC. Oke itu settingan untuk kelas argon aluminium atau lastik atau mesin last yang aluminium yang tipe TIG 220AD GGBT yang multi pro untuk settingan pengelasan di aluminium silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen untuk pertanyaan mengenai setting cara setting ampere pada mesin last argon atau last argon aluminium yang 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 itu